Halo selamat pagi, perkenalkan nama saya Edel Maria Magdalena Setu NIM 2003020196 Kelas 1C Semester 1 Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendara Kupang Tujuan saya membuat video ini Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi Baik kita langsung saja, disini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat Serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Agus Comte Dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmu Oleh Imel Durkheim Yang berikut Perkembangan sosiologi Menurut Berger Pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman Terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya Contohnya Disintegrasi Reformasi Martin Loupher Munculnya kapitalisme Reformasi industri Reformasi Perancis Masyarakat dan kebudayaan Pendahuluan masyarakat adalah Sekelompok orang yang hidup bersama Dan menghasilkan kebudayaan Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan Dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat Menurut Melville J. Herkovits Memandang kebudayaan sebagai sesuatu Yang bersifat super organik Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat Pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati Pengertian kebudayaan Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan Kepercayaan Kesenian Moral Hukum Adat istiadat Serta Kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan Yang diperoleh manusia Sebagai anggota masyarakat Unsur-unsur kebudayaan Unsur-unsur kebudayaan menurut Klukon Dalam universal kategori of culture Meliputi Yang pertama Peralatan dan perlengkapan hidup manusia Seperti pakaian Perumahan Peralatan rumah tangga Senjata Alat reproduksi Alat transportasi Yang kedua Mata pencarian hidup Dan sistem ekonomi Atau Pertanian Pertanian Sistem produksi Distribusi Dan konsumsi Yang berikut Yang ketiga Sistem kemasyarakatan Atau Sistem kekerabatan Organisasi politik Sistem hukum Dan sistem Sistem perkawinan Yang keempat Bahasa Yang meliputi lisan maupun tertulis Yang kelima Kesenian Seni rupa Seni tari Seni suara Seni gerak Yang keenam Sistem pengetahuan religi Atau sistem kepercayaan agama Klarifikasi Norma masyarakat William Graham Sumner Dalam bukunya Atau Buku Globe Ways Mengklarifikasikan Norma-norma masyarakat Berdasarkan Daya paksaan terhadap Para anggota masyarakat Sebagai berikut Kebiasaan Atau Luke Ways Cara yang lazim Dan wajar Serta Dilakukan berulang-ulang Dalam melakukan Sesuatu oleh Sekelompok orang Contoh Berjabat tangan Cara makan Relatisme Kebudayaan Fungsi dan arti Suatu unsur Adalah Berhubung Berhubungan Dengan lingkungan Atau Keadaan Kebudayaannya Kita tidak bisa Menganalisis Kelompok Kebudayaan Lain Dengan Motif Kebiasaan Dan nilai-nilai Kita Contoh Bagi masyarakat Indonesia Hamil Sebelum Menikah Adalah buruk Sementara Bagi masyarakat Suku Botok Di Filipina Adalah Baik Sebagai Bukti Bahwa Wanita tersebut Subur Bagi orang Madura Melakukan Pembunuhan Dalam Corak Dalam Carok Adalah Mulia Karena Membela Harga diri Dan Kehormatan Namun Menurut Kuf Adalah Kriminal Tahap-tahapnya Perspektif Perspektif Kita Tentang Bagaimana Kita Dipandang Oleh Dipandang Orang Lain Perspektif Kita Tentang Penilaian Mereka Mengenai Bagaimana Kita Dipandang Oleh Orang Lain Perasaan Kita Tentang Penilaian Penilaian Tersebut Macam-macam Sosialisasi Sosialisasi Yang Pertama Sosialisasi Primer Sosialisasi Pertama Yang Dijalani Individu Semasa Kecil Memulai Dimana Dia Menjadi Anggota Masyarakat Yang Kedua Sosialisasi Sekunder Proses Berikutnya Yang Memperkenalkan Individu Yang Telah Disosialisasi Kedalam Sektor Baru Dari Dunia Objektif Masyarakatnya Pola-pola Sosialisasi Jager Memilanya Menjadi Menekankan Penggunaan Hukuman Terhadap Kesalahan Cirinya Penekanan Pada Hukuman Dan Imbalan Menurut Kepetuhan Anak Komunikasi Satu Ara Non-verbal Dan Berisi Perintah Tekanan Tekanannya Pada Keinginan Orang Tua Keluarga Yang Berikut Interaksi Sosial Interaksi Sosial Merupakan Hubungan Sosial Yang Dinamis Menyangkut Hubungan Antar Individu Antar Kelompok Atau Antar Individu Dengan Kelompok Interaksi Sosial Didasari Oleh Berbagai Faktor Yang Pertama Meliputi Imitasi Atau Penipuan Yang Kedua Sugesti Atau Pendangan Individu Yang Diterima Orang Lain Yang Ketiga Identifikasi Atau Kecenderungan Dan Keinginan Seseorang Untuk Seperti Orang Lain Yang Kempat Simpati Atau Keterkaitan Seseorang Pada Pihak Lain Macam Macam Sosialisasi Sosialisasi Sekundar Adalah Bentuk Sosialisasi Sekundar Adalah Resol Resosialisasi Yang Didahului Dalam Desosialisasi Individu Mengalami Pencabutan Diri Yang Dimilikinya Sedangkan Dalam Resosialisasi Individu Diberi Suatu Diri Yang Baru Terjadi Dalam Total Institution Seperti Penjara Rumah Sakit Jiwa Sosialisasi Sekundar Bentuk Sosialisasi Sekundar Yang Lain Adalah Bentuk Sosialisasi Sekundar Yang Mempersiapkan Seseorang Untuk Peranan Baru Contoh Akabri Akamli Webs Point Agen-agen Sosialisasi Fuller Dan Jacobs Mengidentifikasi Agen-agen Sosialisasi Utama Yakni Keluarga Merupakan Agen Sosialisasi Pertama Dan Utama Atau Tahap Permain Teori Sosialisasi Yang Pertama Menurut Geoger Herbert Mann Menurut Mann Setiap Anggota Baru Masyarakat Harus Mempelajari Peranan Peranan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Pengambilan Peran Dalam Proses Ini Orang Belajar Mengetahui Peran Yang Harus Dijalankannya Dan Yang Harus Dijalankan Orang Lain Sosialisasi Pengertian Sosialisasi Menurut Peter Peter L. Berger Yang Dipelajari Melalui Sosialisasi Adalah Peranan 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 Adalah Perilaku Yang Diharapkan Dari Seseorang Yang Memiliki Status Tertentu Status Adalah Posisi Seseorang Dalam Suatu Kelompok Hubungannya Dengan Kelompok Lain Kebudayaan Dan Kepribadian Setiap Masyarakat Memberikan Pengalaman Tertentu Yang Tidak Diberikan Masyarakat Lain Kepada Para Anggotanya Timbul Konfigurasi Kepribadian Yang Kas Dari Para Anggota Masyarakat Tersebut Unsur-unsur Normatif Unsur Normatif Kebudayaan Yang Pertama Unsur Penilaian Baik Buruk Benar Salah Menyenangkan Tidak Menyenangkan Yang Kedua Unsur Perintah Boleh Tidak Boleh Perintah Atau Larangan Yang Ketiga Unsur Kepercayaan Selamat Ucapan Ritual Kebudayaan Terkait Hubungan Dengan Antar Manusia Kebudayaan Merupakan The Thing Of Living Atau Blueprint For Behoving Yang Menetapkan Aturan Mengai Apa Yang Harus Seharusnya Selayaknya Dilakukan Atau Tidak Dilakukan Sekian Presentasi Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih